Kitab Masmur, Pasal 24 Raja Kemuliaan Memasuki Kediaman Allah Bumi adalah milik Allah, segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaannya. Dialah yang telah memisahkan lautan, sehingga timbullah daratan yang kering. Siapakah yang boleh mendaki gunung Tuhan dan memasuki kediamannya? Siapakah yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Hanyalah orang yang tangan dan hatinya bersih, yang tidak melakukan penipuan dan tidak mengucapkan dusta. Mereka akan menerima kebenaran Allah sendiri sebagai berkat yang ditanamkan dalam kehidupan mereka oleh Allah sendiri, juru selamat mereka. Itulah orang-orang yang dibolehkan berdiri di hadapan Tuhan dan menyembah Allah Yaakub. Hai pintu-pintu gerbang segala abad, terbukalah dan biarkanlah Raja Kemuliaan masuk. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan yang kuat dan perkasa, yang tidak terkalahkan dalam peperangan. Ya, bukalah pintu-pintu gerbang selebar-lebarnya dan biarkanlah Raja Kemuliaan masuk. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Panglima seluruh bala tentara surga.